Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman cara melakukan pemesanan saham IPO di sekuritas ajaib dengan modal hanya memakai 50 ribu rupiah hanya dengan modal uang sejumlah 50 ribu rupiah jadi teman-teman silahkan buka Chrome atau Google langsung klik ajaib, tentunya teman-teman harus melakukan pendaftaran dulu untuk bisa mempunyai akun ajaib sekuritas nah, setelah itu silahkan masukkan akun teman-teman disini klik masuk lalu klik masuk nah, ini kondisinya sudah masuk kalau sudah di kondisi seperti ini silahkan masukkan lagi ke teman-teman nah, setelah di kondisi seperti ini ini memang jam busanya masih tutup karena video ini diambil pada saat jam 1.6 menit harusnya jam busa efek itu buka pada saat jam 13 lewat 30 menit jam 1.30 menit nah, disini saya mempunyai dana 250 ribu tapi saya hanya memakai sejumlah 50 ribu karena saya ingin memperhatikan keberatuan teman-teman dengan modal atau dengan uang sejumlah 50 ribu teman-teman sudah bisa melakukan pemesanan saham yang baru melantai ke bursa efek Indonesia jadi sebelumnya dia menjadi perusahaan biasa sekarang dia ada logonya saham-saham TBK nah, disini bisa kita lihat beberapa perusahaan yang melakukan penawaran ada 4 perusahaan ada 5 tapi saya akan memperhatikan kepada teman-teman untuk melakukan pembelian 1 perusahaan saja contohnya PT Gerak Hak Rima Sukses Mandiri nah, klik saja ini nah, setelah kondisi sini teman-teman bisa melihat disini ada statusnya penawaran umum estimasi harganya 150 ribu jadi waktu penawaran awalnya itu harga sahamnya sudah ditentukan 100 sampai dengan 150 ribu dengan estimasi waktu 27 Februari sampai dengan 6 Maret nah, sekarang penawaran umumnya sudah ditentukan atau sudah fix harganya itu per lembar saham sekitar 150 rupiah per lembar saham dan kan minimal pembelian itu 100 lembar saham atau disebut dengan 1 lot nah, disini dengan modal 15 ribu teman-teman sebetulnya sudah bisa melakukan tapi disini saya akan memperhatikan kepada teman-teman dengan memakai dana 50 ribu saja nah, untuk klik saja pesan setelah itu setelah itu klik pesan nah, ini secara resmi kita sudah melakukan pemesanan saham PE melakukan pemesanan perusahaan yang baru Ipo Ipo itu adalah initial manufacturing penawaran saham perdana nah, silahkan teman-teman baca setelah dipondisi seperti ini lihat pesanan saya nah, disini sudah muncul pemesanannya nanti dari uang 250 ribu ini akan berkurang dikurangi 45 ribu nah, setelah kondisi seperti ini teman-teman silahkan menunggu sampai dengan pada tanggal 29 Maret 2023 sekarang kan tanggal 27 jadi 2 hari lagi namanya kan pesan kan kalau pesan itu belum tentu kita bisa mendapatkan saham tersebut tapi biasanya kalau dengan melakukan pemesanan hanya jumlah sedikit itu biasanya harusnya bisa-bisa mendapatkan sahamnya nah penjataan sahamnya itu 28 Maret terus distribusi sahamnya artinya distribusi itu ketika disitu bisa kelihatan kita bisa berhasil atau mendapatkan saham tersebut setelah itu per tanggal 30 Maret itu mulai sahamnya bisa dibeli oleh bisa melakukan pembelian secara umum oke teman-teman mungkin segitu saja videonya jika teman-teman ingin melakukan pertanyaan mengenai cara pemesanan IPO silahkan komen di bawah ini ini contoh santok oke see you and next see you next video terima kasih terima kasih terima kasih